hai 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 guys pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial kepada teman-teman semua bagaimana caranya kita menggunakan mesin pres untuk mengepres seperti ijazah kemudian fotokopi KTP sertifikat dan lain sebagainya dan ini merupakan bentuk mesin pres dengan ukuran yang standar ya Hai bila teman-teman ingin membuka usaha dalam bidang fotokopi dan lain sebagainya yang berkenaan dengan peralatan fotokopi ini merupakan bagian daripada alat yang harus digunakan ataupun mesin wajib digunakan untuk membuka usaha fotokopi di sini nanti saya akan mengajarkan kepada teman-teman semuanya bagaimana cara menggunakan mesin ini agar ijazah ataupun foto yang ingin kita pres bisa menghasilkan hasilnya dengan semaksimal mungkin Oke langsung saja jadi pertama-tama kita harus menyiapkan dan menyiapkan bahannya dulu seperti misalnya kita ingin mengepres semacam saya ini ATM ataupun KTP dan lain sebagainya kemudian kita harus menyiapkan kartas untuk untuk ngepres kemudian mesin ini kita masukkan coknya dulu ya oke di sini ada tiga tombol yaitu ada tombol forward ini untuk memutar balikan kemudian ada hot cool on off kemudian pertama kita harus menghidupkannya dulu oke kemudian di temperaturnya kita setel dulu biar cepat panas kita kasih ukurannya 120 rubik kemudian kita tunggu sebentar oke kemudian kartu ini tadi yang ini kita masukkan ke kertas yang untuk ngepres kita masukkan dulu sebentar sebentar teman-teman kita sesuaikan dengan ukuran kertasnya biar hasilnya lebih maksimal oke kemudian disini sudah siap ya disini bentuknya disini seperti ini teman-teman semua kemudian kita setelah kartasnya terpasang pada card yang ingin kita pres kita masukkan ke dalam sini ini ada tandanya sebagai untuk masukkan nya oke kita coba tes dulu ya sudah masuk teman-teman semua oke sudah terlihat kemudian kita masukkan lagi ini agar terlihat hasilnya lebih bagus maka teman-teman harus mengepresnya berulang-ulang agar presnya lebih ngelemnya lebih bagus lagi ya tinggal kita masuk lagi beberapa kali agar hasilnya lebih bagus karena ini mesinnya masih dingin jadi agak sedikit lambat beginilah semuanya teman-teman semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membuka usaha fotocopy jika ada kesalahan saya minta maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati